Intro Satgas TNI Manunggal membangun desa atau TMMD ke-110, Kodim 1201 membawah landak membuat posko dengan protokol kesehatan COVID-19. Kegiatan TMMD ke-110 tahun 2021 berlangsung dalam masa pandemi COVID-19. Oleh karena itu, Satgas dari Kodim 1201 membawah landak mempersiapkan posko Satgas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Ada pun yang disiapkan antara lain tempat cuci tangan, pemasangan sepanduk himbawan prokes COVID-19, dan mewajibkan seluruh Satgas untuk selalu mengenakan masker. Hari ini kita mempersiapkan tugas TMMD. Membuat posko ya Pak ya? Iya membuat posko TMMD. Terkait dengan protokol COVID, apakah di poskonya juga menerapkan protokolnya Pak? Di posko ini untuk protokol COVID semua sudah disiapkan. Dan kita melaksanakan sesuai protokol dari pemerintah. Apakah tim yang diturunkan disini juga telah mendapatkan vaksinasi Pak? Jadi kalau anggota yang disini sebelum masuk ke wilayah ini, itu divaksinasi dulu, baru bisa masuk ke daerah TMMD. Kira-kira ada berapa posko Pak yang disini Pak? Dan anggotanya ada berapa Pak disini? Disini kita terbagi tiga posko. Sementara itu, Komandan Kodim 1201 Mempawah Landak, Letkol Infanteri Dwi Agung Prihanto menyampaikan, meskipun di masa pandemi COVID-19, ia yakin program TMMD akan tetap berjalan dan selesai sesuai target. Dari Tolok, Kabupaten Landak, Tim Liputan, Satli TV, mewartakan. Terima kasih telah menonton!